Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Itu ditertibkan Seperti ini karena ada Hikmah Al-Quran ini Diturunkan ke Rasulullah Tidak tertib Seperti yang kita baca Sebagaimana mungkin Kita sering dengar Al-Quran pertama turun kepada Rasulullah SAW Itu lima ayat Dari surat Lima ayat pertama Akan tetapi Apakah lima ayat pertama ini menjadi Awal surat dalam Al-Quran Atau awal ayat dalam Al-Quran, enggak Melainkan itu berada Di just 30 Di surat kesekian dari just 30 Yang pertama adalah Surat Al-Fatihah Ayat yang terakhir pun Ada dalam surat Al-Baqarah Yang terakhir turun Kepada Rasulullah Ada dalam surat Al-Baqarah Padahal Al-Baqarah ini Menjadi surat kedua Setelah surat Al-Fatihah Tapi tertib seperti ini Itu ada hikmahnya Bukan tidak ada hikmahnya Ada hikmah Makanya disunakan untuk membaca Terifah Maka dianjurkan Untuk Memerhatikan Hal tersebut Ila kecuali Fima warah dasar Ubit tisnai Apa yang datang Dalam syariat Pengecualian yang datang Dalam syariat Maka boleh Jadi kalau tidak ada Syariat menentukan Maka dianjurkan Dengan sangat Kita untuk menjaga Saat membaca Al-Quran Baik di dalam Maupun di luar shalat Dengan tertib Dari surat ke surat Sesuai tertib Apa yang ada Dalam ayat Al-Quran Kecuali Kalau memang syariat Telah menentukan Nah ini pengecualian namanya Seperti apa? Shalat subuh Di hari Jumat Shalat subuh Di hari Jumat Disunakan Itu membaca Surat sajadah Di rokaat pertama Dan surat Al-Ata Al-Insan Di rokaat kedua Ini jauh perbedaannya Surat sajadah Berada di Jus 21 Kalau tidak salah Sedangkan surat Al-Ata Al-Insan Berada di Jus 29 Jusnya sudah jauh terpaut Kemudian Suratnya Juga terpaut jauh Ini ada surat Ada surat Ada surat Ada surat Ada surat Baru ketemu Jus 29 Bila nanti ada surat Ada surat Ada surat Al-Ata Al-Insan Padahal yang dianjurkan Tadi dijelaskan Harus Dari surat ke surat Jadi surat sebelumnya Ke surat setelahnya Tapi ini terpaujol Pengecualian Seperti pula Seperti pula Di solat Jum'at Enggak Bukan solat Jum'at Kalau solat Jum'at tertib Baik yang surat Al-Jum'at Dan Al-Munafikun Itu tertib Hal Ashab Bismar Bikala Allah Hal Atta Khaadir Tuh Hasyidu Tertib Bukan solat Jum'at Tapi solat Hari Raya Solat Hari Raya Itu disunakan Membaca Surat Surat Kof Dan surat Iktarobatis Sa'atu Surat Kof Berada di Jus 27 Kalau gak salah Sama Iktarobatis Sa'ah Berada di Jus 27 Atau 28 Itu juga Gak langsung Suratnya Terpisah Ya terpisah Pengecualian Ya pengecualian Sama Dengan Solat Sunnah Gabliya Subuh Atau Sunatul Fajr Disunakan Kita membaca Kulia Ayyuhal Kafirun Dan Kulwallahu Ahad Terpisah Dua surat Kulia Ayyuhal Kafirun Setelahnya Ada surat Iza Ja'an Nasrullah Tabat Yada Baru Kulwallahu Ahad Begitu juga Dalam Solat Wetir Solat Twitter Rokaat Pertama Kalau kita Salat Tiga Rokaat Rokaat Pertama Sabih Sampai Ropi Kalala Rokaat Kedua Kulia Ayyuhal Kafirun Rokaat Ketiga Baru Tertip Kulallahu Wahad Kulia Berbira Kulia Ropi Nasr Tapi Tapi Antara Sabih Ismail Ropi Kalala Dan Kulia Ayyuhal Kafirun Terpaut Surat Yang Lumayan Banyak Dan gitu Lah Ini pengecualia Kenapa Memang datang Hadid Yang menjelaskan Kesunahan Hal tersebut Sehingga Kita tidak Membaca Dengan tertib Gak mapah Tapi selainnya Dianjurkan Dengan sangat Untuk Membaca Tertib Sesuai Surat Yang ada Dalam Al-Quran Walau Khalafal Mu'alata Fakor Asuratan Latalil Ula Au Khalafat Tertiba Fakor Asuratan Tumakor Asuratan Goblaha Kalau Enggak Bers Apa Enggak Berurutan Yang dia Baca Setelah Membaca Surat Dia Lontak Kedua Surat Setelahnya Atau Enggak Tertib Setelah Membaca Surat Di Nomor Sepuluh Misalnya Ia Membaca Surat Nomor Lapan Atau Nomor Sembilan Tertib Kan Berarti Sepuluh Sebelas Dua Belas Turun Ini Enggak Naik Kedelapan Gimana Jahazah Boleh Boleh Bukan Enggak Boleh Enggak Larangan Kita Membaca Quran Sekarang Surat Ini Nanti Surat Sebelumnya Enggak Apa Atau Dua Surat Setelahnya Enggak Masalah Atau Setelah Membaca Yang Ini Kita Membaca Sebelumnya Enggak Apa Karena Ada Juga Riwayat Yang Terjadi Pada Sahabat Hal Seperti Seperti Zainah Umar Bin Khattab Zainah Umar Bin Khattab Di Dalam Salat Subuh Pernah Membaca Rokat Pertama Surat Al-Kahaf Surat Al-Kahaf Berada Di Pertengahan Jus 15 Sampai Awal Jus 16 Rokat Kedua Membaca Surat Yusuf Berada Di Jus 13 Berada Di Jus 13 Ini kan Jus 12 12 Akhir Sampai 13 Kembali Ke Sebelumnya Dari 15 Mestinya 16 17 18 Ini Kembali Ke 12 13 Itu Menunjukkan Apa Kebolehan Kalau misalnya Enggak Boleh Enggak Mungkin Dilakukan Itu Ini menunjukkan Kebolehan Akan Tetapi Sebagian Ulama Memakruhkan Hal tersebut Sebagian Ulama Memakruhkan Hal tersebut Karena Menyalahi Tertib Al-Quran Sebagian Ulama Memakruhkan Sebab Menyalahi Aturan Al-Quran Sebagaimana Diwayatkan Dimana Beliau Tidak Menyenangi Membaca Al-Quran Kecuali Sesuai Apa Yang Ada Dalam Tertib Al-Quran Sebelumnya Teransurat Setelahnya Katanya Ibn Mas'ud Dali Kaman Kusul Galap Itu berarti Artinya Kuali Katanya Ibn Mas'ud Artinya Kuali Ini sebagian Jadi Sebagian Memakruhkan Sebagaimana Juga Yang Diriwayatkan Ibn Abi Dawud Dari Imam Al-Hasan Atau Juga Dengan Sanatnya Yang Sohi Dari Imam Ibn Mas'ud Wa Makira Atus Surah Min Akhiri Ya Ila Awali Fama Mnu Unman An Mut Akhidan Kalau Tadi Ini Mungkin Meloncat Dua Surat Atau Kembali Dua Surat Tiga Surat Empat Surat Lima Juz Misalnya Itu Ada Yang Memperbolehkan Ada Memakruhkan Tapi Kalau Sekarang Dibacanya Dari Awal Sampai Akhir Itu Kuali Jadi Bacanya Bismillah Rahman Rahim Kul A'ud Rabbin Nas Malik Nas Bismillah Rahman Rahim Kul A'ud Rabbin Falak Selesai Bismillah Rahman Rahim Kul Allah Wah Ahad Selesai Bismillah Rahman Rahim Tabat Yada Abila Abila Selesai Bismillah Rahman Iza Ja'an Nasulullah Selesai Huliyah Iwa Kafirun Selesai Ina Atainah Selesai Ar-ra'ayta Lazi Kadim Bidin Ini Sampai Fateha Jadi Membacanya Seperti itu Sampai Fateha Kalau orang kan Baca Biasanya Hataman Dari mana Dari Fateha Sampai An-Nas Ini Tidak Dari An-Nas Sampai Al-Fateha Dari awal Dia membacanya Seperti itu Dilarang Dengan Larangan Yang Keras Dilarang Dengan Sangat Kenapa Karena Itu Dapat Menghilangkan Sebagian Daripada Contoh-contoh Ejaz Jadi Ada Sesuatu Memang Orang Itu Perlu Belajar Belajar Belum Tentu Biar Bisa Melakukan Dengan Sempurna Walaupun Belajar Dengan Sangat Berusaha Yang Kuat Tapi Belum Tentu Sempurna Mas Pasti Ada Kekurangan Kekurangan Yang Terjadi Lah Al-Quran Ini Sempurna Siapapun Yang Mau Merubah Dikit Pun Tidak Mungkin Bisa Atau Orang Yang Bisa Menyamai Al-Quran Tidak Mungkin Bisa Dalam Tutur Kata Yang Tertatap Sangat Bagus Sangat Bagus Tidak Mungkin Bisa Kenapa Memang Ini Cinta Allah Sudah Tidak Bisa Siapapun Yang Menyamai Walaupun Dia Sangat Sangat Ahli Bahasa Ibarat Ibarat Pelajaran Bahasa Ngelentek 12 Macem Pelajaran Bahasa Arab Ngelentek Luar Kepala Nggak Akan Mungkin Dengan Dia Membaca Kebalik Ini Menghilangkan Sebagian Sesuatu Yang Sulit Untuk Dipelajari Atau Dilakukan Oleh Seseorang Nah Itu Menghilangkan Juga Menghilangkan Hikmatan Tipnya Ayat Menghilangkan Tertudnya Maka Terawa Ibn Abi Dawud Al Ibrahim An-Nakhai Al-Imam Tabi' Al-Jalin Wal-Imam Malik Bin Anas An-Nahu Makari Hadhalik Dimakruhkan Siapa Yang memakruhkan Imam Ibrahim An-Nakhai Seorang Tabi'in Dan juga Imam Malik Bin Anas Keduanya Memakruhkan Bahkan Imam Malik Mengatakan Ya ibu Wayaqulu Hadha azim Ini Suatu Perkara Yang Sangat Buruk Ketika Membaca Dari Belakang Ke Depan Itu Kalau Dia Membaca Kalau Mengajar Gimana Mengajarkan Anak Kecil Supaya Bisa Membaca Al-Quran Supaya Mengerti Dan lain Sebagainya Dari Bawah Dia Bacanya Enggak Ada Mengajari Langsung Alif Lam Enggak Pasti Ngajari Dari Bawah Surat-surat Pendek Dulu Adapun Mengajarkan Anak Kecil Dari Akhir Al-Quran Yaitu Anas Sampai Kedepan Sampai Awal Fahasanun Itu Baik Bukan Termasuk Pembahasan Bab Ini Ada pun Pengajaran Kepada Anak Kecil Itu Adalah Kiraat Mutafasila Pengajaran Yang Terpisah Di Hari Hari Yang Panjang Yang Lama Kalau Kita Membaca Kan Bisa Satu Bulan Hatam Lama Satu Bulan Hatam Atau Misalnya Kita Membaca Dari Akhir Ke Depan Tapi Mengajari Anak Kecil Bukan Satu Bulan Bisa Tahun Gak Masalah Gak Apa Juga Hikmahnya Hikmahnya Untuk Lebih Memudahkan Mereka Menghafal Menghafal Serat Pendek Lebih mudah Mereka Menghafal Wallahu Alam Mudah-mudahan Allah Subhanahu Menangguh Nugrahkan Kepada Kita Kefahaman Dalam Al-Quran Mengamalkan Apa yang ada Dalam Al-Quran Amin Al-Quran 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 Terima kasih.